Pemirsa lalu manakah yang lebih efektif antara kampanye dan juga berdialog dua arah dengan kampanye datang langsung ke masyarakat namun hanya komunikasi satu arah saja? Kita tanyakan langsung ya Febrian, kita akan bahas pemirsa bersama dengan Pegamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin pagi hari ini. Mas Ujang, selamat pagi. Pagi Mas Ujang. Selamat pagi Mbak Valen, Mbak Febrian. Mas Ujang, kalau kita lihat kan yang baru saja bisa dijadikan referensi masyarakat adalah Pilpres kemarin. Nah, ada beberapa metode yang kemudian ditunjukkan oleh setiap pasangan calon. Gayanya memang beda-beda, tapi hasilnya kita lihat kemarin Prabowo Subianto yang menang. Nah, kalau sekarang kita lihat di Pilkada ini, bagaimana sebenarnya yang paling efektif yang bisa digunakan untuk kalangan masyarakat hari ini? Apakah dengan dialog masih bisakah tetap diterapkan untuk Pilkada atau dengan cara-cara konvensional? Ya, saya melihatnya kombinasi ya, mix perpaduan keduanya. Perpaduan antara dialogis dan dua arah. Karena bagaimanapun begini, seandainya bicara soal dialogis, itu kan ada interaksi ya antara dua kepentingan kandidat maupun dengan warga atau publik. Dan itu menjadi sesuatu yang positif, yang bagus. Ada, katakanlah tanya jawab, ada solusi-solusi yang akan bisa diselesaikan, katakanlah ketika dialog tersebut. Tetapi dalam konteks kampanye monolog pun ya, kalau misalkan memberi bantuan gitu ya, memberi susu, memberi makanan, memberi sembako ya, yang itu sebenarnya ya dilarang ya kalau dalam konteks memberi sembako. Itu juga akan dianggap efektif, karena kan memberi bantuan. Tetapi kalau bicara misalkan monolognya tidak memberi apa-apa dibandingkan dengan dialog ya, tentu dialog akan lebih, apa namanya, efektif dalam konteks merepresentasikan ya, keinginan, apa namanya, kandidat agar betul-betul ya mendapatkan dukungan dan simpati dari pemilih. Oleh karena itu, saya meyakini tetap saja, mereka akan menggunakan cara-cara kreatif ya, artinya kombinasi antara keduanya. Nggak mungkin misalkan masyarakat bawah, masyarakat kecil hanya dengan pendekatan dialogis. Tidak masuk dialogis itu kepada masyarakat kelas bawah. Nah, misalkan masyarakat, mohon maaf, pemulung gitu ya, masyarakat kelas bawah ya, saya katakan yang lain-lain itu tidak bisa didekati dengan pendekatan dialogis. Oleh karena itu perlu didekati dengan monolog. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya kombinasi itu. Nah, sedangkan kelas menengah gitu ya, orang terdidik, ya mahasiswa, itu perlu dengan, apa namanya, milenial, termasuk milenial itu dengan dialogis. Jadi, saya melihat cara-cara kreatif itu ya, cara-cara yang kombinasi antara keduanya. Mana yang memungkinkan bisa dilakukan, akan dilakukan oleh para kandidat itu. Berarti ada monolog dan juga dialog harus dikombinasikan. Nah, kalau misalnya kita ingat monolog, biasanya ini kampanyenya dilakukan dengan mengadakan konser artis, ada panggung hiburan yang biayanya tidak sedikit. Nah, ini masih efektif dan juga relevan tidak digunakan di pilkada? Ya, kita ini kan demokrasinya demokrasi masih prosedural ya, belum subtantik. Artinya, cara-cara gimmick gitu ya, cara-cara lip service, pendekatan-pendekatan hiburan, pendekatan infotainment, itu masih akan kerap dilakukan oleh tim sukses maupun kandidat-kandidat mereka. Makanya saya akan meyakini bahwa kampanye nanti akan diwarnai oleh banyak pentas-pentas hiburan gitu, apa namanya, terkait dengan merekrut artis-artis itu. Saya tetap berkeyakinan seperti itu, karena pendekatan kepada karangan kelas bawah tadi, pendekatan kepada karangan orang-orang yang, mohon maaf, tidak mampu gitu ya, itu adalah pendekatan-pendekatan hiburan, bukan pendekatan-pendekatan intelektualitas gitu. Dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, biasanya masyarakat itu kebutuhannya apa? Ya, urusan perut gitu ya, urusan sembako, urusan mohon maaf, uang gitu ya, makanya banyak terjadi manipolitik. Lalu pendekatan hiburan, pendekatan gimmick-gimmick, tetap saya meyakini pendekatan masa kini ya, kekinian yang kreatif, dan pendekatan konvensional itu tetap akan dilakukan oleh para kandidat untuk menarik simpati dan dukungan mereka. Karena, kan begini, kalau kita ingin mendekati suatu komunitas, maka harus menggunakan bahasa komunitas itu. Artinya kalau ingin mendekati segmen-segmen pemilih, kalau kalangan terdidik mileninya, pendekatannya dialogis. Kalau kalangan kelas bawah, gitu, grassroot, maka pendekatannya pendekatan tadi, gimmick-gimmick ya, kampanye-kampanye yang berbasis hiburan. Oleh karena itu ya, ke depan harus kita perbaiki dalam konteks kampanye ya, terkait dengan memunculkan kampanye yang lebih pada subtantif, yaitu terkait dengan perdebatan ide dan gagasan. Tetapi itu masih panjang perjuangan kita untuk moralisasikan itu. Baik, karena kalau kita merujuk pada yang sebelumnya, Mas Ujang, itu kan pada saat menggunakan dialog di Pilpres, ternyata hasilnya, pada saat hasil akhir, ada gap yang cukup jauh. Nah, akhir-akhir ini di pasangan Pilkada juga ada yang sudah mulai menunjukkan menggunakan dialog di kalangan masyarakat. Apalagi kalau di DKI Jakarta, kita lihat ada dialog juga yang dibangun pasangan Pramono Anung, Rano Karno. Nah, kalau yang Anda lihat sejauh ini, apakah itu bisa efektif dilakukan di Jakarta? Ya, memang kalau kita bicara apakah dialog itu bisa mengkompersi ya, menjadi suara, artinya apakah efektif. Kalau menurut saya tetap bisa digunakan, termasuk efektif kalau menurut saya, soal seberapa efektifnya, presentasinya tentu harus diuji ya, dengan menggunakan pendekatan survei yang objektif. Tetapi tadi, masyarakat Jakarta yang well informed ya, yang katakanlah sudah melek informasi, lalu juga jangan lupa, masyarakat Jakarta itu adalah masyarakat yang sudah cerdas, dan dalam konteks tertentu, saya melihat kebutuhan untuk tadi, melihat, menilai kandidat dengan melihat visi-visinya, dengan melihat programnya itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bukan hanya gimmick, bukan hanya terkait dengan hiburan saja, tetapi ingin melihat sejauh mana gitu, apa namanya, gagasan-gagasan, atau program-program yang akan disampaikan oleh mereka. Makanya di Jakarta itu kan muncul, misalkan program dari RK, program dari Plamono Anung, itu sudah muncul, sudah ditawarkan kepada publik, kepada warga Jakarta. Nah, masyarakat Jakarta yang kurang lebih ya, pemilih milenialnya itu 51%, itu juga perlu didekati dengan pendekatan dialogis tadi, pendekatan-pendekatan yang dua arah, pendekatan-pendekatan interaktif, sehingga memang ada komunikasi yang terbangun, ada keterikatan emosional di antara mereka. Karena kalau satu arah itu, kekurangannya kan tidak ada ikatan emosional, apa namanya, ya ketemu sudah. Tapi kalau dua arah ini kan ada dialog, ada ikatan emosional, sehingga dengan kedekatan itu ya, harapannya mendapatkan simpati dan dukungan, lalu memilih begitu. Kalau kampanye menggunakan sosial media, bagaimana mas? Karena kita tahu kan ada live streaming yang bisa dilakukan, untuk dapat menunturkan visi-visi seperti yang dilakukan oleh Anies Basodan pada Pilpres kemarin ini, seperti apa, relatif amankah atau bisa mendulang suarakah dari sana? Ya, pendekatan Pilpres dengan pendekatan Pilkada memang berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi daerahnya. Nah kalau kita Jakarta, ya saya melihat, apa namanya, bisa efektif juga bisa tidak. Karena memang kita tahu gini, waktu kampanye di Pilkada ini sangat sempit. Hanya dua bulan gitu. Jadi tentu yang harus dilakukan oleh mereka adalah, ya dengan waktu yang sempit itu, memaksimalkan bertemu dengan apa namanya, simpul-simpul masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Nah pendekatan tadi sosial media, lalu live streaming, itu pendekatan anak-anak milenial, anak-anak muda. Saya rasa tetap harus digunakan ya, apa namanya, metode apapun gitu ya, sebagai, apa namanya, cara-cara kreatif untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Jakarta. Saya tetap meyakini, pendekatan sosial media adalah pendekatan yang akan digunakan oleh para kandidat untuk mendapatkan seluruh segmen masyarakat, terutama kalangan pemilih pemula, pemilih muda yang jumlahnya 50% lebih di Jakarta. Jadi sosial media benar-benar efektif dan dia juga dekat dengan kalangan anak-anak muda, masyarakat muda ya Mas Ujang. Tapi Mas Ujang, kalau kita lihat biasanya di masa-masa kampanye, pasti ada yang nanti yang namanya black campaign, ada kampanye identitas, dan kalau ada media sosial, berarti ini kan akan semakin menjadi satu katalisator, semakin cepat ini terjadi dan menyebar, dan bisa menimbulkan konflik. Bagaimana kalau Anda lihat masyarakat saat ini, apakah ini masih possible untuk dilakukan kampanye-kampanye jenis ini? Ya tetap, pasti ya kan begini, di dalam dunia politik secara sederhana, saya bagi ada dua hal. Pertama itu loh bagaimana kandidat membangun pencitraan. Pencitraan itu dibangun melalui semua instrumen, termasuk media sosial yang memang saat ini masif ya pergerakannya. Yang kedua adalah bagaimana membusuk-busuk ilawan tadi. Apa namanya black campaign, memfitnah, menabar hoax gitu ya, melakukan katakan tindakan-tindakan yang ingin membunuh karakter dari lawan politik, itu pasti akan dilakukan, dan instrumen yang bisa dilakukan adalah melalui media sosial tersebut. Dan pasti akan terjadi, pasti akan dilakukan. Bagaimana pilpres yang lalu, riuh rendahnya itu kan kebanyak juga di media sosial. Dan gerakan politik itu kebanyak juga di media sosial. Oleh karena itu, ini yang sebenarnya diantisipasi oleh para kandidat. Dan partai politik, koalisi, termasuk para kandidat sudah paham betul bagaimana mereka harus, mohon maaf ya, bertahan, bagaimana mereka juga harus menyerang, bagaimana mereka tadi harus membangun pencitraan, dan bagaimana mereka juga harus dalam kontrak tertentu ya, bahasa saya ya, menyerang ya lawan politik. Maka, tapi yang kedua tadi ya, menyerang itu tidak akan diungkapkan kepada publik. Tapi itu terjadi. Matanya tadi muncul Black Campaign, muncul narasi-narasi hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ruang ini sebenarnya yang harus ditutup dengan perdebatan idil dan gagasan. Jadi kalau narasi perdebatan idil dan gagasannya muncul, lebih banyak, lebih dominan, lebih besar, maka semburan hoax, fitnah, Black Campaign itu akan bisa sedikit diinggalisir. Tapi kalau misalkan perdebatan idil dan gagasannya itu minim ya, kecil sedikit, tidak menarik misalkan, maka yang muncul ya Black Campaign. Yang muncul ya, saling menyerang, saling membuli, saling memfitnah. Sekarang kan eranya era media sosial, era buzzering ya, era influencer, yang dimana tadi masing-masing kandidat, mereka punya buzzer masing-masing, punya cyber army masing-masing, dan caranya memang menggunakan media sosial itu. Tetapi kita sepakati bersama, semua elemen dari kandidat ya, termasuk KPU, sudah melakukan deklarasi kampanye damai. Dan itu betul-betul dipegang gitu, betul-betul dilaksanakan, membangun kesadaran, lalu juga ada action, ada kerja nyata ya, bahwa sejatinya kampanye damai itu bukan hanya dideklarasikan, tetapi untuk dilaksanakan seperti itu. Selain black campaign, kemudian juga bullying di sosial media, yang kemarin juga diukapkan dalam kampanye damai adalah, jangan sampai dia ada kampanye menggunakan politik identitas. Nah, yang seperti apa sebenarnya Mas Ujang, yang masuk dalam kategori kampanye identitas ini? Ya, politik identitas itu kan begini, sebenarnya mengagungkan identitas diri masing-masing. Ya, kalau kita jabarkan lebih detil, sebenarnya yang masuk kategori yang rawannya, identitas terkait dengan persoalan agama, ras, syara itu, itu yang membuat menjadi pemicu ya, terjadinya komplik-komplik atau hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Pilkada 2017 menjadi pengalaman bersama, itulah muncul politik-politik identitas itu, isu-isu syara itu, itu yang harus kita hindari. Tapi saya berkeyakinan ya, elit politik kita, masuk partai politik, masyarakat sudah cerdas, sudah paham bahwa dampak itu sangat merugikan. Oleh karena itu, saat ini walaupun hampir, hampir nggak ada ya, walaupun ada, saya meyakini skalanya kecil. Kita pengamat politik, akademisi, juga selalu menekankan kepada publik, kepada masyarakat, untuk tidak membawa-bawa politik identitas kerana politik, karena akan menjadi sumbu ledak ya, karena konflik. Tetapi itu pasti akan mencoba ya, ada yang mencoba dilakukan. Karena memang, kalau itu bisa meraih suara, kalau di situ bisa mendapatkan dukungan, ya akan dimunculkan politik identitas itu. Akan bahkan dikelola, bahkan disebarkan. Tapi isu Pilkada 2024 ini ya, termasuk di Jakarta, isunya sudah bergeser lah, bukan ke isu sana. Isunya sudah mulai isu soal ekonomi, soal pendidikan, ya masalah klasik masih tetap, ya masalah banjir, masalah macet, masalah yang lainnya, tentu masalah kesehatan, bantuan, infrastruktur. Itu yang harus sebenarnya dimunculkan. Oke, jadi ada banyak masalah-masalah yang harusnya diangkat. Nah, ini kan momentumnya karena hari ini hari pertama kampanye Pilkada tahun ini ya, Mas Ujang ya. Nah, ada salah satu jenis kampanye yang juga tidak lepas dari sorotan masyarakat, kampanye Kota Kosong. Di Brebes, di Bangka, ada yang melakukan kampanye Kota Kosong. Jadi, Mas Ujang, pada saat dilakukan kampanye Kota Kosong, sebenarnya ini melanggar aturan pemilu atau tidak? Ya, kalau saya sih melihatnya begini, Kota Kosong itu kan peserta pemilu juga. Dia menjadi bagian daripada inherent ya, di Pilkada itu. Dan sah secara regulasi. Kalau ada yang mengkampanye Kota Kosong, ya menurut hemat saya tidak bisa dipisahkan. Masa orang, apa namanya, dia peserta pemilu ya, peserta Pilkada, mengkampanye-kannya dilarang. Saya punya pengalaman ya, di teman gitu di partai politik, ketika di Kota Makassar gitu, di Pilkada yang lalu-lalu, bahwa di Kota Makassar itu menang, Kota Kosongnya. Dan satu-satunya kasus di Indonesia hingga saat ini. Dan di situnya sebenarnya partai politik yang tidak suka kepada kandidat itu, pada calon tunggal itu, mengkampanye-kan Kota Kosong. Habis-habisan, mati-matian. Jadi, semua kubu, elemen masyarakat, ormas, termasuk partai politik, yang tidak suka kepada calon tunggalnya itu, tumpah ruah di, apa namanya, Kota Kosong itu, mengkampanye-kan mendukung Kota Kosong. Nah, akhirnya Kota Kosong itu menang. Nah, ini juga tadi, kalau di banyak daerah, misalkan di ada 41 daerah kurang lebih ya, yang kalau calon tunggal terjadi di Pilkada saat ini, maka ya tidak bisa dipidanakan, karena namanya dia bagian daripada, apa namanya, peserta pemilu itu. Kecuali, apa namanya, bukan peserta, nah, yang mungkin bisa dipidanakan kan, kata KPU itu kan soal golput, mungkin, disitu. Tapi kalau Kota Kosong sendiri, saya rasa itu menjadi bagian daripada peserta, dan tidak bisa dipidanakan. Baik, semoga cara-cara kampanye yang bisa diterapkan dalam Pilkada ini, cara-cara kampanye yang bersih, yang sehat, tidak ada kecurangan, tidak ada bullying, tidak ada buzzer, semuanya berjalan aman, supaya nanti terpilih semuanya ya, dengan cara yang baik dan juga benar. Terima kasih, Mas Ujang, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time, selamat kembali beraktifitas. Terima kasih, Mas Ujang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.